Halo adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk beribadah, nggak ada lagi yang nggak fokus ya. Mari kita angkat satu pujian amat besar anubrahnya. Amat besar anubrahnya yang telah ku alami. Dulu sesat dan terhilanglah, selamatlah ku kini. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Amat besar anubrahnya yang telah ku alami. Dulu sesat dan terhilanglah, selamatlah ku kini. Sekarang lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami masih bisa beribadah untuk persekutuan kami sekali ini. Kirai Tuhan Mba berkati. Pimpin agar puji-pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Ampunilah segala suara-suara kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita boleh kembali datangnya untuk beribadah, memuji nama Tuhan. Yang pastinya kita kalau memuji Tuhan itu dengan hati yang sedia apa dengan hati yang senang. Iya yang pastinya kita harus memuji Allah dengan hati yang penuh dengan sukacita, penuh dengan nyanyian. Yang pastinya juga kita menyembah Allah yang besar, Allah yang hidup, raja segala raja. Mari kita angkat pujian, hatiku penuh nyanyian. Hati ku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk raja segala raja. Sembala dan pujilah dia, sembbala dan pujilah dia, sembbala dan pujilah dia, raja segala raja. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Hati ku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk raja segala raja. Sembala dan pujilah dia, sembbala dan pujilah dia, sembbala dan pujilah dia, sembbala dan pujilah dia, raja segala raja. Nah adik-adik, siapa di sini yang percaya kalau Tuhan itu mengasihi kita? Angkat tangan. Iya, Cici juga percaya loh kalau Allah kita itu Allah pengasih. Kita pasti dikasihi oleh Tuhan dengan baik. Dari segala yang ada di dunia ini, yang pastinya kasih Tuhan itu kasih yang paling good, paling bagus, paling tulus sayang kepada kita. Seperti ada lagu, Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Mari kita angkat satu pujian, Setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, Lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lahutan, Lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, Lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, Kasih Yesus, Mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, Kasih Yesus, Mengalahkan segalanya. Mari kita angkat pujiannya sekali lagi. Tinggi-tingginya langit, Lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lahutan, Sedalam-dalam lahutan, Lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, Lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, Kasih Yesus, Mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, Kasih Yesus, Mengalahkan segalanya. Nah, adik-adik sekarang Cici mau kasih pengumuman. Didengerin ya, baik-baik. Yang pertama, Mulai minggu ini, Ibadah sekolah minggu udah gak ada lagi online. Jadi, Cici berharap adik-adik yang sehat Boleh datang beribadah ke gereja bersama-sama Untuk memuji Tuhan. Untuk yang kedua, Setiap hari minggu, Kita juga ada sekolah minggu pagi, Jam 8.30 atau setengah sembilan pagi. Adik-adik yang gak bisa ikut ibadah siang nanti, Adik-adik boleh ikut ibadah pagi pada pukul 8.30 atau jam setengah sembilan pagi. Pengumuman yang ketiga, Sekolah minggu juga ada, Sekolah minggu siang pada pukul 1 siang. Jadi, adik-adik yang gak bisa datang ibadah pagi, Sekolah minggu pagi, Adik-adik boleh ikut sekolah minggu siang pada pukul 1 siang. Ingat ya adik-adik, mulai minggu ini udah gak ada lagi online, Jadi, adik-adik boleh datang ke gereja untuk beribadah bersama-sama dengan teman-teman. Sekarang kita ingin mendengarkan firman Tuhan, Cici undang untuk boleh bersungguh-sungguh sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, Tuhan penuhanku dengan firmanmu. Tuhan penuhanku dengan firmanmu, Tuhan penuhanku dengan firmanmu, Mari kita angkat pujian ini sekali lagi dengan hati yang lebih bersungguh-sungguh. Tuhan penuhanku dengan firmanmu, 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 Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapak kami di surga kami mengucapkan syukur kalau Tuhan boleh memimpin setiap dari kami untuk mengambil waktu, itu kesempatan datang kembali di hadapan Tuhan melalui ibadah persekutuan anak. Tuhan kiranya Tuhan boleh tolong pimpin kalau kami akan mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, biarlah Tuhan yang boleh tolong setiap dari kami agar boleh mengerti setiap firman yang disampaikan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan waktu ke depan dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita masih mau melanjutkan firman Tuhan yang diceritakan dari dua minggu lalu ya. Dari minggu lalu kita mendengar cerita tentang siapa? Ada yang masih ingat? Kita mendengar cerita tentang Ishak yang berada di negeri orang Filistin. Nah sekarang kita akan melanjutkan bagian di mana dalam kitab kejadian pasal 27. Adik-adik yang di rumah silahkan membuka kitabnya di kitab kejadian pasal 27 ayat 1-40. Kita juga bisa lihat di layar ini. Kitab kejadian 27 ayat 1-40 ya. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Kita akan membahas di setiap ayatnya. Kita sedang membahas cerita. Kita akan membahas cerita kedua anak Ishak yang sebelum-sebelumnya minggu lalu kalian dengar cerita kalau Abraham mempunyai anak yaitu Ismail dan Ishak, lalu Ishak mempunyai anak lagi yaitu bernama Esau dan Yaakub. Esau dan Yaakub ini dikatakan sebagai seorang anak yang kembar ya mereka walaupun kembar mereka mempunyai kondisi fisik yang berbeda ya. Ada dikatakan bahwa Esau itu sebelumnya kita tahu kalau Esau itu mempunyai badan yang kekar. Lalu kulit yang berbulu. Sedangkan Yaakub kulitnya itu tidak berbulu ya. Jadi ini adalah kisah ketika Ishak ya sudah di masa tua matanya sudah nggak bisa lihat dengan jelas lagi sehingga dia tiba-tiba panggil Esau. Dia minta Esau untuk pergi ke Padang dan memburu seekor binatang. Kita tahu kalau Esau ini adalah seorang yang pandai berburu ya. Dia adalah orang yang perkasa ya bisa memburu di Padang. Nah dan ini berbeda dengan Yaakub ya Yaakub bukanlah orang yang cakep di dalam perburuan. Mungkin dia adalah orang yang cakep di bidang lainnya. Bisa saja dia mungkin dikatakan bahwa Yaakub ini seorang yang tinggal diam di dalam kemah ya. Bisa saja Yaakub ini mungkin mengurus hal lainnya. Mungkin mengurus ternak-ternak ayahnya ya Ishak. Kita tahu Ishak ini sangat kaya. Ishak mempunyai banyak kambing domba ya. Mungkin saja Yaakub pengurus operasional mungkin ya seisi rumahnya itu. Nah sekarang kita balik lagi ke cerita ini. Di sini Ishak meminta Esau untuk memburu seekor binatang. Untuk apa ya kita lanjut. D4. Olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang gue gemari. Sesudah itu bawalah kepada aku supaya aku makan agar aku memberkati kau sebelum aku mati. Tetapi Ribka mendengarnya ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya. Setelah Esau pergi ke Padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya. Berkatalah Ribka kepada Yaakub anaknya. Telah aku dengar ayahmu berkata kepada Esau pakahmu. Jadi di sini ternyata Ishak meminta Esau untuk mengolah sebuah makanan yang disukai oleh Ishak. Dengan tujuan Ishak ini mau memberikan berkat kesulungan kepada Esau. Karena Ishak tersadar dia sudah tua dan sebelum dia mati dia ingin memberkati Esau sebagai anak sulung. Biasanya di zaman itu di perjanjian di zaman Alkitab itu seorang anak sulung mempunyai hak apa namanya. Kita sudah pernah bahas hak kesulungan. Nah tetapi Esau yang mempunyai hak sulungan itu pernah menjual hak sulungannya dengan apa? Dengan semangkuk sup kacang merah kepada Yaakub dia jual waktu itu. Padahal nanti kita lihat ya. Sebuah hak kesulungan ini adalah sebuah hak yang sangat istimewa. Yang hanya bisa didapatkan oleh firstborn ya. Anak sulung, anak pertama ya seorang kakak. Nah kita balik lagi ketika Ripka, Ripka itu istrinya Ishak mendengar ketika Ishak bilang mau memberkati Esau. Buru-buru Ripka panggil Yaakub. Dia bilang ke Yaakub apa? Dia tuju. Bahwa ini ya si Ripka kasih tahu ke Yaakub kalau Esau ini hendak mau, mau diberkati oleh, mau mendapat berkat kesulungan daripada Ishak. Lalu dia ke-8 si Ripka ini dia memerintah Yaakub apa? Dia bilang, maka sekarang anakku dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana dua anak kambingnya baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya agar dia memberkati engkau sebelum ia mati. Di sini Ripka meminta Yaakub untuk turut juga mengambil seekor binatang. Bedanya nanti Ripka yang akan memasak binatang itu untuk diberikan kepada Isa. Ripka mempunyai tujuan supaya berkat kesulungan itu jatuh kepada anaknya yang kedua, yaitu kepada Yaakub. Kita lanjut ke ayah 11 ya, lalu kata Yaakub kepada Ripka ibunya, tetapi esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulit-kulit cin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku memperolok-olokan dia dengan memikian aku akan menetapkan kutub atas diriku dan bukan berkat. Tetapi ibunya berkata, akulah yang menanggung kutub itu anakku, dengarkan saja perkataanku, pergilah ambil kambing-kambing itu. Lalu terdapat satu masalah yang terpikirkan oleh Yaakub. Ibu, tapi kan kakakku si esau ini punya badan yang berbulu, sedangkan saya ini kulitnya licin, enggak banyak bulunya seperti esau. Mungkin saja nanti ayah akan merabah saya dan mungkin menyangka bahwa aku mencoba mempermainkan ayah. Dengan demikian, malah kutub yang akan datang atas kubukan berkat, ibu. Ini gimana? Lalu Ripka bilang ya, aku yang akan menanggung kutub itu, dengarkan saja perkataanku, pergi ambil kambing-kambing itu. Lalu ia pergi mengambil kambing-kambing itu dan membawanya kepada ibunya, sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Lalu akhirnya Yaakub turutin perkataan Ripka, ibunya itu dia ambil kambing-kambing itu dan akhirnya kambing itu dimasak oleh Ripka. Ripka memasak makanan yang disukai oleh kisah. Ayat 15, kemudian Ripka mengambil pakaian yang indah kepunyaan esau anak sunungnya, pakaian yang disimpannya di rumah. Lalu disuruhnya lah dikenalkan oleh Yaakub anak bungsunya dan kulit anak kambing itu dibaluhkannya pada kedua tangan Yaakub dan pada lehernya yang licin itu. Lalu ia memberikan makanan yang enak dan roti yang telah diolahnya itu kepada Yaakub anaknya. Lalu Ripka mengakali ya karena kulit Yaakub licin, Ripka ambil pakaian indah punya esau anak sunungnya itu. Lalu Ripka kasih bulu-bulu kambing di sekitar tangan dan leher Yaakub ya. Lalu Ripka suruh nih bawa makanan ini kepada ayahmu. Lalu ayat 18, demikianlah Yaakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, Bapak sahut ayahnya, ya anakku siapakah engkau? Kata Yaakub kepadanya, akulah esau anak sunungmu telah kulakukan seperti yang Bapak katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah, dan makanlah daging buruan masakanku ini agar Bapak memberkati aku. Lalu Isak berkata kepadanya anaknya itu, lekas juga engkau mendapatnya anakku. Jawabnya, karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku. Lalu Yaakub bawa makanannya masuk ke ruangan Isak. Saat Yaakub datang kepada Isak, dia bilang, dia mengakui dirinya sebagai esau. Akulah esau anakmu dan aku sudah berburu binatang dan aku sudah mengolahnya untuk kamu. Aku mau dapat berkat dari engkau. Lalu Isak berkata, cepat banget ya, kamu berburunya dan juga kamu memasaknya. Lalu Yaakub jawab, karena Tuhan yang membantunya untuk mencapai tujuannya. Lalu ad 21, lalu kata Isak kepada Yaakub, datanglah mendekat anakku supaya aku merabah engkau. Apakah engkau ini anakku esau atau bukan? Naka Yaakub mendekati Isak ayahnya dan ayahnya itu merabahnya serta berkata, kalau suara, suara Yaakub. Kalau tangan, tangan esau. Jadi Isak tidak mengenal dia karena tangannya berburu seperti tangan esau kakaknya. Isak hendak memberkati dia, tetapi ia masih bertanya, benarkah engkau ini anakku esau? Jawabnya, iya. Lalu Isak ingin memastikan apakah orang yang dihadapannya ini benar-benar esau? Dia minta Yaakub mendekat, lalu dia merabah tangan Yaakub ini ya. Dia bilang, kalau suaranya saya mendengar ini seperti suara Yaakub. Tapi waktu saya pegang tangan ikau, tangannya seperti tangan esau. Ya, di sini kita tahu kalau Isak mempunyai penglihatan yang kabur. Dia sudah tidak bisa melihat dengan jelas, sehingga dia memastikan lagi, dia masih nanya, kamu benar esau? Lalu Yaakub sekali lagi menjawab, ya, saya esau. Kita lanjut ya, 25. Lalu berkatalah Isak, dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya aku makan daging buruan masakan anakku, agar aku memberkati engkau. Jadi direkatkannya lah makanan itu kepada ayahnya, lalu ia makan, dibawanya juga anggur kepadanya, lalu ia minum. Berkatalah Isak ayahnya kepadanya, datanglah dekat-dekat dan ciumlah anakku. Lalu Yaakub memberikan makanan itu kepada Isak. Isak memakannya dan juga meminum anggur yang dibawa oleh Yaakub. Lalu di sinilah Isak akan memulai mengucapkan berkat kepada Yaakub. Lalu datanglah Yaakub dekat-dekat dan diciumnya ayahnya. Ketika Isak mencium bau pakaian Yaakub, diberkatinya lah dia, berkatanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Di sini Isak memberkati Yaakub. Dia bilang, Allah akan memberkati engkau dengan embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk. Maksudnya tanah-tanah yang subur ya. Gandum, anggur yang berlimpah-limpah akan diberikan kepada Yaakub. Yang disangka oleh Isak itu adalah Esau. Inilah sebuah namanya berkat kesulungan. Berkat kesulungan itu seperti warisan. Warisan daripada ayah. Kalau seorang anak yang sulung mempunyai hak kesulungan ini, dia mempunyai hak ya. Dia mempunyai hak yaitu mendapat warisan. Warisannya bukan satu kali lipat, melainkan dua kali lipat. Jadi kalau misalnya anak seorang ayah punya lima anak, satu anak sulungnya ini mempunyai hak kesulungan ya. Dia mempunyai hak untuk mendapat warisan dua kali lipat lebih besar daripada saudara-saudaranya. Lalu berkat kesulungan ini juga memungkinkan anak sulung untuk mewarisi tah-tah ayahnya. Jadi bukan cuma warisan, tapi tah-tah-tah. Tapi seorang anak sulung ini juga mempunyai kewajipan. Selain hak-hak yang tadi Cici sebutkan, mereka juga punya kewajipan. Yaitu mereka wajib memastikan keturunan-keturunannya itu berada di jalan Tuhan. Tetap mengikuti jalan Tuhan. Yang lanjut, di ayat 29. Bangsa-bangsa akan taklu kepadamu, dan suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atau saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah dia. Setelah Ishak selesai memberkati Yaakub, dan baru saja Yaakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, goyanglah eh, eh saw kakaknya dari pergi. Jadi setelah Ishak mengucapkan berkat, memberikan berkat kesulungan itu kepada Yaakub, eh saw pulang. Eh saw baru selesai berburu, dia pulang. Lalu apa yang terjadi? Ya tentu saja, eh saw menyediakan makanan yang enak, lalu eh saw bawa makanannya kepada ayahnya. Dia bilang, ayah silakan bangun dan makanlah daging buruan yang aku masak untuk kamu. Aku mau mendapat berkat dari ayah. Tetapi ketika Ishak dengar, Ishak bilang, siapakah engkau ini? Sahubnya, lalu esau bilang, aku anak kamu ayah, aku anak sulungmu, esau. Wah lalu terkejutlah, Ishak. Dia berkata, siapakah orang yang tadi datang kepadaku, yang memberi aku hidangan daging buruan, dan siapa, kepada siapa tadi aku memberikan berkat. Nah, esau mendengar perkataan Ishak, lalu dia meraung-raung dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya serta berkata kepada ayahnya, berkatilah aku ini juga, ya bangun. Jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu, itu. Kata esau, bukankah tepat namanya Yaakub karena ia telah dua kali menipu aku, hak kesulunganku telah dirampasnya dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukmu. Lalu katanya, apakah bapak tidak mempunyai berkat yang lain untukmu? Lalu ayahnya tersadar, Ishak tersadar, oh berarti tadi yang datang kepada saya itu adalah Yaakub. Lalu esau kembali berkata, esau masih mempunyai berkat yang lain daripada Ishak. Lalu Ishak menjawab, esau katanya, sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya dan telah ku bekali dia dengan gandum dan anggur, maka kepadamu apalagi yang dapat ku perbuatnya anakku? Kata esau kepada ayahnya, hanya berkat yang satu itukah ada padamu ya bapak, berkatilah aku ini juga ya bapak, dan dengan suara keras menangislah esau. Lalu Ishak jawab, esau ya, berkat yang daripadaku telah kuberikan kepada Yaakub. Kamu akan menjadi hamba daripada Yaakub. Jika demikian, kamu mau berkat yang mana lagi? Kamu mau hal apalagi? Karena semuanya sudah diberikan kepada Yaakub. Ketika esau mendengar perhatian ayahnya itu, dia masih membohon. Cuma ada satu berkat ya, aku mau berkat juga ya. Lalu menangis keras setelah esau. Esau menangisi apa? Berkatnya. Esau menangisi berkatnya, lalu Ishak ayahnya menjawab, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari umpun, dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu, tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh. Maka engkau akan melemparkan puk itu dari anggukmu. Ini kebalikannya ya, kalau Yaakub mendapatkan segala hal yang makmur, Yaakub dibilang akan mendapatkan tanah-tanah gemuknya, tanah-tanah subur, dan yang banyak gandum dan anggurnya, Ishak kebalikannya. Sedangkan Ishak, eh sorry, bukan Ishak, esau. Esau kebalikannya. Dikatakan oleh Ishak, kalau esau akan, kediaman esau, tempat tinggal esau akan jauh dari tanah-tanah yang subur, dan esau akan hidup dari pedangnya, dan esau akan menjadi hamba daripada Yaakub. Ini sebenarnya bukan suatu hal yang di luar. Sebenarnya ini merupakan suatu hal yang sudah dibuatkan. Kalau kalian dengar di cerita awal kelahiran Esau dan Yaakub, sudah ditetapkan oleh Tuhan. Kalau yang bungsu akan menjadi Tuhan daripada yang sulung. Sejak awal Tuhan sudah memilih Yaakub untuk menerima berkat kesulungan itu. Nah, sebelumnya kita juga tahu ya, kalau esau ini telah memandang rendah hak kesulungan yang dia miliki. Ya padahal hak kesulungan yang dia miliki itu bukan hak yang main-main ya. Dia seharusnya mewarisi semua harta, bukan semua, dia seharusnya mewarisi dua kali warisan daripada Ishak. Seharusnya dia juga akan mewarisi tahta daripada Ishak. Tetapi dia meremehkan hak itu dengan menjualnya dengan apa? Semangkuk sup kacang merah kepada Yaakub waktu itu ya. Dan kita lihat tadi kalau esau ini menangis keras ya. Kira-kira dia menangis keras ini karena menyesali perbuatannya yang menjual hak kesulungan itu atau menyesali dia nggak dapat berkat. Ya kalau kita lihat ya, dia menangis karena berkat itu. Dia mau berkatnya tetapi dia tidak mau hidup taat kepada Tuhan. Dia cuma mau kemakmuran, dia mau tanah yang subur, dia mau hidup enak, hidup nyaman. Tapi dia tidak mau taat kepada Tuhan. Dia meremehkan hak kesulungan itu ya. Disinilah esau digambarkan sebagai seorang yang berdosa ya. Bahkan di cerita selanjutnya pun kita melihat bagaimana esau memilih seorang istri. Dia memilih seorang istri secara sembarang sehingga dia mendukakan hati isah ya. Berbeda dengan Yaakub. Walaupun sejak awal kita tahu esau adalah seorang yang gagah perkasa. Bukan berarti Yaakub ini tidak bisa kita gambarkan sebagai seorang yang lemah. Yang sosoknya seperti yang bisa dibuli gitu kan ya. Yaakub ini mungkin orang yang pandai di hal yang lainnya. Esau pandai di dalam hal bergurung. Mungkin Yaakub ini adalah seorang yang pandai di dalam mengatur segala sesuatu yang berada di dalam rumah bapanya. Kita melihat Yaakub dan Esau ini memiliki suatu cerita yang sama dengan siapa. Kalau kita lihat anak sulung dan bungsu tetapi anak bungsu yang dapat berkat. Siapa? Kita melihat cerita siapa sebelum Esau Yaakub. Yaitu Ismael dan Isak ya. Ismael ini adalah kakaknya Isak ya. Mereka ini berdua anak Abraham. Tetapi yang mendapat berkat siapa? Bukan Ismael tetapi Isak. Ini kejadian yang terulang di dalam kisah Esau dan Yaakub. Lagi-lagi ini terjadi karena Tuhan yang telah memilih Yaakub. Tuhan sudah menetapkan bahwa Yaakublah yang akan mendapatkan berkat itu sejak awal ya. Sekarang kita melihat kepada diri kita ya. Kita tahu kalau tadinya Yaakub ini orang yang dipilih. Ini menunjukkan pribadi Allah yang berdaul. Kalau kalian tanya, kenapa Yaakub dipilih? Cici nggak tahu jawabannya ya. Itu namanya kedaulatan Tuhan. Tuhan yang berhak. Tuhan yang memilih. Tetapi apakah Tuhan memilih Yaakub karena Yaakub adalah orang yang benar? Tidak ya. Di cerita selanjutnya mungkin kita akan melihat perbuatan, salah satu perbuatan dosa yang dilakukan oleh Yaakub. Yaakub dipilih bukan karena dia orang yang suci. Tetapi itu adalah kedaulatan Tuhan anugerah daripada Tuhan Yaakub. Yaakub sehingga itu adalah anugerah daripada Tuhan sehingga Yaakub bisa mendapat berkat itu. Lalu kita. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan. Ya Cici yakin dan percaya ya kita semua ini adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Sama konsepnya seperti Esau dan Yaakub. Kita sejak awal sebelum kita lahir, Tuhan sudah memilih setiap dari kita untuk percaya kepada Tuhan. Menerima anugerah keselamatan daripada Yesus. Tapi berdasarkan apa Tuhan memilih kita? Bukan berdasarkan kebaikan kita, bukan berdasarkan kepintaran kita, tetapi itu anugerah Tuhan. Berkat yang tidak bisa kita mengerti yang datangnya dari Tuhan. Kita bersyukur kalau kita boleh mendapatkan anugerah itu. Nah tugasnya apa nih sekarang? Sudah dapat anugerah daripada Tuhan? Apakah diam-diam saja? Tidak mengerjakan apapun di dalam dunia ini dan ya yaudahlah saya kan sudah dipilih Tuhan. Terus saya harus ngapain lagi? Saya sudah pasti masuk surga. Apakah begitu? Tidak. Kita harus mengusahakan keselamatan yang sudah kita dapatkan. Apa Cici artinya mengusahakan? Mengusahakan yaitu kita melakukan segala sesuatu yang Tuhan inginkan kita untuk lakukan. Menjadi anak-anak yang menerangi dunia yang gelap ini. Menjadi anak-anak yang berbeda. Kita dipanggil untuk berbeda dari dunia ini. Bukan sama. Kalau orang lagi melakukan hal-hal yang melawan Tuhan, tentu saja kita tidak ikut mereka. Karena kita sekali lagi dipanggil untuk berbeda. Sekian firman Tuhan hari ini. Kita akan mendengar kisah selanjutnya di minggu depan ya. Sekarang mari kita bersatu di dalam doa. Bapak kami di surga, kami mengucapkan syukur untuk firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Kami mempelajari bagaimana Tuhan adalah Allah yang berdaulat. Yang telah memilih setiap dari kami sebelum kami ada untuk boleh percaya kepada Yesus. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk menjadi anak-anak yang tidak bertangku tangan. Tidak diam saja di dalam keselamatan. Tetapi kami boleh pergi keluar, memberitakan Injil menjadi anak-anak yang menerangi dunia yang gelap ini. Tuhan kiranya memperlengkapi kami dengan keberanian, kekuatan, dan daripada roh kudus yang ada dalam diri kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.